Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menekan tingkat volume sampah dalam setiap tahunnya diklaim sudah berjalan cukup maksimal. Hal ini dibuktikan saat volume sampah yang diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup ke tempat pembuangan akhir atau TPA Morabulian sudah mulai berkurang dan bahkan hingga mencapai 18 persen. Terkait hal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup daerah setempat Zamhuri mengklaim dari berbagai program yang telah dijalankan pemerintah saat ini, volume sampah sudah berkurang sekitar 7 ton, lebih dari total target 38.977 ton per tahunnya. Menurutnya pemerintah pun saat ini terus berupaya melakukan pengurangan dengan menekan volume sampah yang ada, terutama sampah plastik. Hal ini pun dilakukan dengan melayangkan surat kepada setiap toko sualayan dan sejenisnya untuk menyediakan kantong perbahan plastik saat membuang sampah. Perbedaan tentang pengurangan sampah plastik. Sebagian sudah berjalan, dan sama kalau dari sisi pengurangan kita sudah mencapai target sesuai dengan jasrana, situ 18 persen pengurangan sampah, jasrana juga begitu, 18 persen sudah kita terapai. Tapi untuk penanganan mungkin yang 73 persen penanganan mungkin kita belum tercapai. Pirdana Atrium, Jambi TV